Intro Penutupan Jambore Ranting, Kuartir Ranting Tanjung Merawa Di Dusun 8 Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Merawa pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat Langsung ditutup oleh Haji Penuh Hajar, selaku Ketua Kuartir Ranting Kecamatan Tanjung Merawa Dengan jumlah peserta 1.115 peserta dari 56 pangkalan sekuartir ranting Kecamatan Tanjung Merawa Penutupan Jambore Ranting, Kuartir Ranting Tanjung Merawa dimulai dengan doa Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta dan tamu undangan Pumasi Tepu, selaku Bupati Perkemahan, juga memberikan laporan kegiatan selama 4 hari Yang dimulai dari tanggal 27 Februari sampai dengan 1 Maret 2020 Kepada Haji Penuh Hajar, selaku Ketua Kuartir Ranting Kecamatan Tanjung Merawa Penurunan bendera kegiatan oleh anggota penggalang putra dan putri Dan pelepasan tanda peserta kegiatan secara simbolis kepada 4 anggota penggalang Yang menyatakan secara resmi Jambore Ranting, Kuartir Ranting Kecamatan Tanjung Merawa resmi ditutup Selama 4 hari adik-adik berada di Bumi Perkemahan 28 Bangunerjo ini Semua namanya sehat, tidak ada terkendala Dan ini menjadi sebuah awal kebangkitan kembali untuk gerakanan pembangkitan Merawa Dan tadi kami mengharapkan dan berharap kepada Kuarticap kiranya Untuk Jambore Cabang secara proporsional ada nilai tambah untuk Tanjung Merawa Sehingga tidak bisa diratakan ke semua kecamatan atau semua kuaran Karena mungkin dari beberapa kuaran atau kecamatan Hanya beberapa kuaran yang membuat kegiatan Jambore Ranting Dan kalau boleh mau jujur, Tanjung Merawa mungkin lebih baik dari yang lain-lain Tapi itu semua kami serahkan pada Kuarticap untuk nanti memberikan edaran dalam langkah juga di cabang Dari kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Delisardang Aginting mengabarkan